Saudara sidang lanjutan kasus korupsi Seil Komodo telah memasuki pemeriksaan saksi. Bagi penasihat hukum, tiga orang terdakwa yang tengah menjalani sidang hanyalah tumbal bagi para pemegang proyek Seil Komodo 2013 silang. Sidang lanjutan kasus korupsi Seil Komodo kemali digelar di pengadilan Tipikor Kupang. Kasus dugaan korupsi ini telah merugikan negara senilai 1,6 miliar rupiah. Tiga orang terdakwa dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli. Dalam persidangan ini terungkap ketidakberesan berbagai administrasi kegiatan promosi Seil Komodo 2013 silang. Bahkan ketiga terdakwa ini baru mengetahui sebagai anggota penitia PPHP setelah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada 2019 lalu. Bagi kuasa hukum ketiga terdakwa dalam sidang ini hanyalah sebagai tumbal bagi oknum pemegang proyek di Komenko Kesra yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian PMK. Saksi itu dikorelasikan dengan saksi-saksi yang lain. Pemastuan cuma di situ. Kalau sudah nampak seperti itu, tergantung kita serahkan ke majelis. Dalam kesaksian secara menyeluruh, dari awal sampai akhir, semua ini sudah tidak benar di administrasinya. Jadi, panitia PPHP ini, panitia PPHP ini dia mengetahui jadi panitia, itu setelah diperiksa. Terkait penanda tanganan, ada tanda tangan, orang baru ngecek-cek foto saja. Di checklist, di tanda tangan. Tapi, semua sudah jadi dengan sendirinya. Yang tadi saya tanyakan di dalam persidangan, apakah ada tangan dibalik jendela yang bergerak dengan sendirinya? Seperti itu. Hal-hal seperti ini yang sekarang bertahan siapa yang menge-print. Bahwa tadi perdebatan dalam persidangan, dokumen, ada yang di-plash, ada yang dikasihkan hot, hot coffee. Itu perdebatan yang dalam persidangan dikonfong dan saling mempertahankan diri masing-masing. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum beranggapan kasus yang menyeret ketiga terdakwa ini sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 2019 lalu. Di mana ketiga terdakwa yang bertugas sebagai anggota panitia PPHP, diduga telah melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Saksi Arya Dimasba dengan Herbin. Arya Dimasba ini, dia I.O. Dia juga terdakwa untuk berkas perkara yang berbeda. Kalau yang sidang ini tadi dia punya panitia penerima seluruh pekerjaan. Herbin, dia dari Kementerian Kemenko Kestra ya, sekarang PMK. Dia ini saksi dulu, dia ini yang mempunyai kompilasi untuk perusahaan itu. Kewasa hukum ketiga terdakwa optimis ketiga kliennya akan bebas dari tuntutan Jaksa karena dalam persidangan terungkap bukti-bukti baru yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sidang lanjutan kasus korupsi Sail Komodo akan kembali digelar selasa pekan depan dengan agenda sidang tahapan akhir.